Halo semua, perkenalkan nama saya Rizal Duandrian dan selamat datang di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstall MikroTikOS di VirtualBox. Sebelum itu, pastikan Anda sudah menginstall VirtualBox dan mempunyai driver optik MikroTikOS. Pertama, buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk membuat Virtual mesin baru, klik baru atau bisa menggunakan shortcard CTRL plus N. Lalu isikan namanya, misalnya MikroTik. Tipe dan versinya nanti akan otomatis order. Lalu klik lanjut. Atur memori RAM yang akan digunakan. Di sini saya atur pada 64MB. Lalu klik lanjut. Pilih buat VirtualDisk baru. Lalu klik buat. Kemudian pilih tipe berkas harddisk yang akan digunakan. Di sini saya memilih FDI. Selanjutnya, pilih lokasi di mana VirtualDisk akan disimpan. Karena tidak banyak memakan ruang, saya pilih 2GB. Sebelum dijalankan, tambahkan MikroTik ISO terlebih dahulu. Klik pengaturan. Lalu pada bagian penyimpanan, nanti ada gambar VirtualDisk yang kosong. Kita buka pada bagian icon disk sebelah kanan. Pilih MikroTik ISO yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan MikroTik ISO versi 6.4.3.1. Lalu klik OK. Pastikan VirtualDisk tadi sudah terpasang. Cek pada bagian deskripsi penyimpanan MikroTik. Lalu klik mulai. Tunggu beberapa saat. Selanjutnya, pilih package yang akan di-install. Klik A untuk menginstall semua package. Atau bisa juga pilih package yang ingin digunakan. Dengan cara klik sepasi. Selanjutnya, klik I untuk install. Untuk melanjutkan, pilih Yes. Lalu tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai. Tekan Enter untuk reboot. Tetapi sebelum itu, keluarkan file drafter optik terlebih dahulu. Klik Paksa Unmon. Pastikan drafter optik tadi telah keluar. Selanjutnya, tekan Enter. Tunggu proses reboot selesai. Proses instalasi telah selesai. Selanjutnya, Anda akan disuruh memasukkan username dan password. Untuk username defaultnya adalah admin. Passwordnya kosongkan saja. Untuk bagian software lisensi, kita pilih No. Lalu tekan Enter. Mikrotik OS sudah dapat digunakan. Seperti itulah cara menginstall Mikrotik OS di VirtualBox. Sekian dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.